Kita harus berhati-hati di dalam melaksanakan kehidupan ini terhadap COVID. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, ini harus tetap dilakukan oleh masyarakat. Tingkat secara kumulatif dia cukup tinggi, dan yang tadinya kita sudah bisa mencapai angka yang dirawat hanya 50, sekarang dia sudah mencapai 150, hanya dalam 2 minggu terakhir. Ini artinya apa? Ini hati-hati. Semua masyarakat harus patuh dan taat pada aturan ini, untuk bagaimana hidup di dalam tatanan baru. Masalahnya orang sekarang tidak sadar. Orang datang kawin, orang kawin, pesta kawin, sudah ada aturannya 50% dari kapasitas gedung yang boleh orang datang. Tapi orang melanggar, terus orang meninggal, orang datang banyak dalam kegiatan-kegiatan apapun. Tidak pakai masker? Semua tidak pakai masker, sudah lupa akan semua aturan-aturan, mungkin karena kita sudah normal. Kita dalam dilema memang. Satu sisi, kalau kita menerapkan PSDD kembali, ekonomi kita bagaimana, tapi kita memohon kepada seluruh masyarakat supaya sadar akan hal ini. Ya pastilah, kita dilema. Kita berusaha untuk mau bikin ekonomi ini baik, tetapi pada satu sisi, masyarakat tidak sadar akan hal ini. Ini kita harus hati-hati, karena ini jangan sampai tiba-tiba muncul gelombang kedua. Saya pesannya, gelombang kedua itu, kalau di laut itu gelombang pertama itu dia biasa lebih kecil. Gelombang kedua itu dia bisa datang lebih besar dari gelombang pertama.